selamat pagi teman-teman apa kabar teman-teman hari ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat tidak kurang suatu apapun ya ketemu lagi dengan kebun ragica ya hari ini itu saya sangat bahagia sekali ya karena bunga-bunga yang saya tanam itu bermekaran seperti yang saya bilang di akhir video kemarin hari ini saya akan memindahkan tanaman kemangi ke polybag kemudian kita akan update beberapa tanaman untuk panen mohon maaf karena hari ini saya tidak sempat jadi tidak panen ya teman-teman ingat nggak dengan stroberi-stroberi ini betul sekali teman-teman jadi stroberi-stroberi ini yang kita tanam beberapa hari yang lalu ya dan hari ini stroberi-stroberi ini sudah seger-seger lagi teman-teman lihat selanjutnya ini ada tanaman selada merah yang kita tanam kemarin ya dan kita simpan di bawah tohon palas ini lihat selada ini seger dan tidak layu besok kita pindahkan ke tempat yang terkena sinar matahari ya sebelum kita lanjut update tanaman lainnya kita akan terlebihnya dulu memindahkan tanaman-tanaman kemangi ini ke polybag-polybag ya tanaman kemangi ini mudah sekali itu ditanam jadi kita tinggal menyebarkan biji dari tanaman ini kalau teman-teman mempunyai satu pohon kemangi dan kita akan memperbanyaknya kita jangan selalu semuanya kita ambil kucuknya jadi sisakan beberapa untuk kita gunakan setelah berguna kemudian kering di bunga yang kering itu ada biji-biji kemangi yang bisa kita tanam lagi sehingga tanaman kemangi kita itu banyak teman-teman penyemaya biji kemangi itu juga tidak sulit ya jadi kita bisa menyemainya di pot yang kita sudah tanamin tanaman sebelumnya kalau menemang masih cukup kita bisa menyemainya disitu nanti kalau tanaman kemangi ini sudah cukup tinggi seperti ini kita bisa memindahkan ke polybag ataupun ke pot ya teman-teman tanaman kemangi ini juga banyak sekali ya kita gunakan di masak-masakan ataupun kita bisa konsumsi mentah secara langsung biasanya untuk lalapan teman-teman ibu dan kuah saya juga saya malah suka membuat daun kemangi ini untuk bakwan ya teman-teman kalau disini biasanya disebut bala-bala biasanya bahan untuk bakwan itu kan kol kemudian ada wortel tetapi kita menggantinya dengan daun kemangi ini teman-teman kalau misalkan teman-teman suka petai kita juga bisa menambahkan petai itu ke abinan yang tadi kita buat kemudian tetap goreng dan itu rasanya enak sekali teman-teman saya itu tidak bisa melihat lahan yang kosong jadi ini ada sedikit kita tanamin dengan tanaman kemangi ini ya sebelum kita menyiram tanaman yang kita tanam tadi karena ini ada di sebelahnya kita update tanaman selanjutnya ya teman-teman jadi tanaman ini itu tanaman bawang yang beberapa hari lalu juga kita tanam disini lihat ini sudah supur-supur sekali ya mudah-mudahan ini tidak cuma supur daunnya akan tetapi nanti banyak bawang-bawang yang akan jadi ya teman-teman untuk perkembangan bawang-bawang ini itu berbeda-beda ya karena saya itu menanam bawang yang ada di dapur ya jadi tidak khusus teman-teman tapi mudah-mudahan nanti ini akan bagus ya ada juga yang malah baru tumbuh tunas teman-teman dan selanjutnya ini ada bawang putih teman-teman saya mencoba dan ini untuk pertama kali saya menanam bawang putih mudah-mudahan bawang putih ini juga nanti jadi bawang ya eh karena pengalaman saya yang pertama jadi saya sangat berharap kalau bawang putih ini seperti bawang merah yang kemarin kita tanam dan hasilnya itu sangat banyak sekali teman-teman di dekat bawang saya juga menanam eh apa ini jahe merah ini itu jahe merah ya dan untuk jahe merah ini cukup-sukup dan saya tanam di pot teman-teman di samping jahe merah di sini ada tanaman kunci ya dan tanaman kunci ini sudah jarang sekali di sini biasanya zaman saya dulu masih di kampung dan tanaman ini itu banyak sekali dan biasanya kita gunakan untuk memasak sayur gening teman-teman semoga tanaman yang kita tanam di tempat ini baik buah ataupun sayuran itu bisa tumbuh dengan sukur dan berbuah ya semoga kita nanti bisa panin bareng teman-teman lihat lahan ini itu tidak eh begitu luas ya tetapi saya menanam berbagai tanaman di tempat ini teman-teman ember ini itu kita menaruh berbagai sampah dapur ya jadi ini itu kompos teman-teman nanti kita akan coba buka barang kalau sudah jadi ya satu lagi tanaman yang akan kita update hari ini ya ini itu jagung manis yang kita tanam beberapa hari yang lalu dan ini itu sudah tumbuh teman-teman untuk yang di sebelahnya ini belum tumbuh tetapi mudah-mudahan ini sedih hanya sedikit terlambat ya mudah-mudahan masih ada harapan teman-teman video kali ini saya akhiri sampai disini ya semoga video-video yang saya buat bermanfaat dan juga menginspirasi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya like comment dan aktifkan tombol loncengnya jangan lupa di share juga ya sampai jumpa di video selanjutnya